Hai sahabatku kembali lagi di channel saya Gunendry Kali ini saya mau masak lagi Yaitu tongseng daging sapi tanpa santan ala dapur Gunendry Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya Tonton video saya sampai selesai Oke sahabat ini dia bumbu-bumbunya Ada merica, ada kemiri, ada kunyit, bawang putih, dan bawang merah Ini semua nanti diulak atau dihaluskan Lalu ada tomat, nanti saya iris Daun jeruk, dan cabai rawit Nah ini langsung dimasukkan saja nanti ya Oke bahan selanjutnya disini saya menggunakan kol atau kubis Secukupnya saja Daging sapi yang sudah saya rubus ini kurang lebih 1.4 Oke langsung saja ditumis bumbu yang sudah dihaluskan Sampai harum dan matang Masukkan daun jeruk Biar tambah wangi Oke langsung saja masukkan daging sapinya yang sudah dipotong-potong dadu Jadi daging sapinya direbus lebih dulu biar cepat empuknya Selanjutnya masukkan air Ini saya menggunakan 500 ml Tapi saya masukkan separohnya dulu Nah yang separoh nanti ketika sudah menidih saya masukkan Untuk bumbunya disini ada garam setengah sendok makan Gula pasir setengah sendok makan Dan penyedapnya secukupnya saja Ini sudah mendidih saya masukkan lagi air sisanya ya kurang lebih 250 ml Lalu saya tutup sampai mendidih dan bumbunya meresap ke daging Nah seperti ini saatnya Selanjutnya masukkan kecap manis Saya menggunakan 3-4 sendok makan Diaduk sampai rata Jadi tongseng saya ini tanpa menggunakan santan ya sahabat Kalau sahabat mau menambahkan santan juga bisa ya Itu tambah gurih Tapi kalau ini seperti ini saja sudah gurih sekali dan enak Ya selanjutnya masukkan kubis atau kolnya yang sudah diiris-iris Gunakan secukupnya saja ya sahabat Aduk rata Jadi tomat dan cabai rawitnya nanti saya masukkan setelah ini ya sahabat Ya selanjutnya ada tomat yang sudah diiris Cabai rawit dan daun bawang Aduk rata lagi Dan ini menu ini simple sekali ya sahabat Untuk membuat tongseng Yang penting dagingnya direbus terlebih dahulu Jadi sekitar 10-15 menit sudah bisa dihidamkan Nah ini sudah mendidih ya sahabat ya Bagaimana sahabat Mudah bukan cara membuat tongseng daging sapi ala Dapur Gunendri Tanpa menggunakan santan Dan saya jamin rasanya enak sekali Mudah-mudahan bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton Terima kasih.